Kegiatan Stula adalah bagian dari mata pelatihan studi lapangan kinerja organisasi yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan mengaktualisasikan kepemimpinan manajemen kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas memimpin kegiatan pelayanan. Proses pembelajaran Stula dibagi dalam tiga tahapan, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan berbagi pengalaman. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 PKA 2 tahun 2024 melakukan studi lapangan ke Sentul City. Bagaimana apa yang dijualnya, kemudian bagaimana yang disusun untuk promosinya, di luar dari itu tentu ada kiat-kiat sukses di dalam manajemennya Pak. Luar biasa sudah lama sekali tadi Pak Yvi bilang, apa namanya, kita udah pulang tahun di sini, 30 tahun ya Pak ya? Iya. Jadi udah 30 tahun di Sentul City berdiri, jadi kalau Bapak Ibu tahu Sentul City ini ada 3100 hektare. Jadi total area kita 3100 hektare, di mana 1250 itu sudah di develop. Maksudnya apa? Sudah jadi, sudah ada, barang-barangnya sudah lengkap, fasilitasnya sudah ada, sekolahnya sudah lengkap, pemasaan sudah lengkap, dan sekolahnya sudah lengkap. Nah, Sentul City sebenarnya adalah manajemen baru, kalau Bapak Ibu tahu, kita 2 tahun terakhir ini adalah manajemen baru, boleh merubah cara pandang polanya Sentul City ini seperti apa. Jadi benar-benar kami itu menghadirkan kebutuhan sebenarnya. Kalau Bapak Ibu tahu, ada 3 konsep Sentul City itu terkenalnya apa sih? Ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama adalah homes, jadi tentang rumah. Yang kedua adalah hills, lembah. Yang ketiga adalah mountain atau gunung. Jadi ada rumah, lembah, dan gunung. Nah itu adalah motonya Sentul City. Jadi kalau ditanya Sentul City ada apa aja sih? Rumah, lembah, dan gunung. Jadi itu yang ternyata, home, hills, and mountain. Itu adalah motonya. Selain itu, ada 3 core dari Sentul City yaitu wisdom, stewardship, dan trust. Konsep yang rapi, memuridkan orang baru dengan baik, dan membangun kepercayaan yang kuat, menjadikan Sentul City mencapai keberhasilan seperti saat ini. PT Sentul City terbuka menunjukkan kekuatan di berbagai bidang seperti manajemen kinerja, pengembangan sumber daya manusia, dan strategi dalam komunikasi. Mendorong inovasi, dan membina kepemimpinan yang efektif selalu menjadi guide dalam proses pengembangan ke depannya. Menekankan tujuan yang jelas, umpan balik yang teratur, dan evaluasi kinerja. Perusahaan selalu berkembang dan terus melakukan inovasi dalam mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas secara keseluruhan. Rumah contohnya bagus, dan view-nya yang menarik. Bingung, buat nyetrika di mana ya? Pada rumah lain di mana? Bagus sih. Namanya Spring Valley. Ini rumahnya sangat bagus. Ternakannya apik. Tidak ada kabel-kabel yang terlihat di atasnya. Semua pada ditanam. Jadi konsep kota modernnya memang sudah smart city-nya. Ternyata saya menyenangkan, cukup dekat lokasinya, terutama kita di sana banyak tempat makannya. Banyak hal yang bisa kita petik, walaupun mungkin tidak sama persis dengan apa yang kita laksanakan dari lain. Sangat menyenangkan, dapat mengawasan dan mengatauan yang baru. Sangat mengagumkan, karena PT Sentul City itu dengan tanah yang dimiliki begitu luasnya, tanpa ada permasalahan terhadap orang-orang yang menggugat tentang keberadaannya. Dan mafia tanah belum masuk juga ke wilayah Sentul City. Sangat menginspirasi bagaimana perusahaan jatuh bangun, tapi dengan manajemen yang baik, perusahaan tersebut bisa eksis. Terutama manajemen kinerja, manajemen SDM, dan inovasi-inovasi yang dilakukan itu luar biasa. Sangat menginspirasi. Sangat mengadopsi atau adaptasi dari keunggulan maupun inovasi yang sudah dilakukan oleh Sentul City, mungkin dalam organisasi khususnya di Kementerian APR-BPM. Keren. Keren. Mantap. Menambah pengetahuan dan pengalaman kita, termasuk sharing pengalaman tentang profil perusahaannya yang sudah eksis selama 30 tahun, kemudian manajemen penerapan dari manajemen SDM-nya mengenai reward and punishment, kemudian mengenai digitalisasi dalam pengembangan-pengembangan perusahaannya. Ini sangat menginspirasi bagi kami dari Sulawesi, Ewaku. Terima kasih telah menonton!